Intro Selamat sore pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu sore Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Hamida Rizky, berikut catatan redaksi. 11.500 angkutan batubara diberi nomor lambung. Intro Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Perhubungan merealisasikan pemasangan stiker nomor lambung pada 11.500 armada angkutan batubara. Pemasangan stiker secara resmi dilakukan oleh Gubernur Jambi Al-Haris di terminal Sijenja. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi berdasarkan instruksi Gubernur No. 8 Tahun 2022 melaksanakan launching pemasangan stiker nomor lambung di kendaraan angkutan batubara yang beroperasi di wilayah Provinsi Jambi. Stiker nomor lambung ini dipasang ke angkutan batubara secara simbolis oleh Gubernur Jambi Al-Haris pada Jumat 13 Januari 2023 di terminal penumpang TPB Sijenjang, Kota Jambi. Al-Haris mengatakan bahwa pemasangan stiker pada kendaraan angkutan tambang batubara yang selama ini menjadi persoalan bersama. Untuk itu dengan adanya pemasangan ini, ia berharap ke depannya semua mampu terintegrasi. Hari ini kita memasang stiker di mobil angkutan tambang batubara yang selama ini memang menjadi masalah bagi kita semua. Tujuannya adalah kita ingin semua terintegrasi. Artinya bahwa semua data dan pemilik kita punya semua juga sopirnya. Nah kita berharap ini bisa jalan ya, bisa jalan dan pengawasannya kita mudah. Nah ini kita harapkan. Tapi saya minta memang petugas kita konsisten. Tidak hanya hari ini pasang merek, nanti besoknya sudah mulai berkurang, pada akhirnya mulai berubah lagi. Artinya adalah semua yang sudah ada kuota tadi, saya minta semuanya dipasang semua Pak Ismail. Yang sudah dibagi kuotanya, semua dipasang. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Ismail Bijaya melaporkan, jumlah angkutan batubara yang akan beroperasi adalah sebanyak 11.500 unit. Pihaknya telah menetapkan kuota yang nantinya kendaraan batubara beroperasi dengan tiga pelabuhan. Yakni pelabuhan Talang Duku ada 8.250 unit kendaraan, pelabuhan Niaso kuota ada 3.250 unit. Ada pun untuk pelabuhan yang terletak di Karmio sebanyak 150 unit. Untuk itu, di Suho Provinsi Jambi memberitahu bahwa berdasarkan data akan ada kuota sebanyak 11.500 unit kendaraan batubara yang beroperasi. Secara bertahap, 11.500 unit kendaraan batubara tersebut akan dipasangi stiker nomor lambung yang mana nomor lambung tersebut berisi data lengkap, baik identitas kendaraan, identitas supir, pemilik hingga transportir akan bisa langsung diketahui dengan adanya stiker. Sekarang ini sudah terpasang seribu. Kami sudah melakukan pemasangan lebih awal, tiga hari yang lalu. Sekarang ini hanya simbolis saja. Kemudian mulai besok kita mulai ada pemasangan, ada pemesanan. Jalan semua, jalan ini. Karena targetnya kan 11.500. Ini memakan waktu, nanti begitu selesai, kami targetkan lebih cepat, lebih baik. Mudah-mudahan di bulan Januari ini tutas semua. Untuk mengurai kemacetan, pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan pemasangan stiker nomor lambung anggutan batubara. Namun stiker tersebut rawan untuk dipalsukan. Anggutan batubara di Provinsi Jambi masih menuai polemik di masyarakat. Kemacetan panjang masih terus terjadi di beberapa air ruas jalan tembesi bulian Kabupaten Batanghari. Sekretaris daerah Provinsi Jambi Sudirman menyebutkan, stiker nomor lambung angkutan batubara masih bisa dipalsukan. Pasalnya stiker tersebut hanya dibuat dari kertas biasa yang ditempel di kaca mobil. Sudirman meminta agar pengawasan di lapangan tetap dilakukan dengan ketat. Pasalnya pada malam hari, stiker tersebut kurang terlihat dari kejauhan. Namun untuk sopir yang memalsukan stiker tersebut tidak akan terdata di aplikasi Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, sehingga akan berdampak buruk bagi perusahaan atau transportir. Sekda menyebutkan, jika ada sopir yang melakukan pemalsuan stiker nomor lambung tersebut, bisa segera dilaporkan ke Dinas Perhubungan Provinsi Jambi. Kemudian pihaknya akan memberikan teguran kepada transportir langsung atas pelanggaran yang dilakukan. Pemasangan stiker nomor lambung tersebut sudah dilakukan sejak Jumat 13 Januari kemarin. Hal tersebut dilakukan untuk mengurai kemacetan panjang angkutan batu bara yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi. Kita tetap ditempel di mobil. Tapi menjadi penting berikutnya adalah pengawasan. Harus ada petugas yang mengawasi itu. Karena kalau tidak diawasi, apalagi dalam malam hari tidak kelihatan tuh stiker itu. Ini pengawasan oleh petugas, baik itu dari Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dan Kota. Bisa juga nanti dibantu dengan aparat penegak hukum yang lain termasuk polisian maupun juga dari IPOL-PP. Kalau seandainya nanti ada pemalsuan dari sopir, gimana? Mungkin dilaporkan saja. Dilaporkan saja. Nanti yang terkena bukan sopirnya. Ini transportirnya nanti. Ya, transportirnya akan kita berikan tindakan dan supaya untuk melakukan tindakan juga akan transportirnya ke sopir yang telah memasukkan stiker itu. Mudah-mudahan tidak ada ya. Stiker nomor lampung angkutan patu bara rawan di Palsuka. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi bakal pasang barcode data kendaraan agar tidak bisa ditiru oleh orang tidak bertanggung jawab. Stiker nomor lampung angkutan patu bara di Provinsi Jambi bakal dipasang barcode data kendaraan sehingga stiker tersebut tidak bisa ditiru oleh siapapun. Barcode tersebut akan dipasang pada stiker yang ditempel pada mobil angkutan patu bara. Hal tersebut dilakukan setelah adanya koordinasi dengan ditelan tas polda Jambi dan beberapa pihak terkait untuk memasang barcode. Pasalnya barcode tersebut data kendaraan angkutan patu bara dan nama sopir serta asal angkutan. Sehingga petugas lebih cepat menindak jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh angkutan patu bara. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Ismet Wijaya mengatakan, meski stiker tersebut terbuat dari kertas namun memiliki ketahanan 1,5 tahun hingga 2 tahun menurutnya. Stiker itu hanya bersifat sementara menjelang jalan khusus angkutan patu bara dibangun. Selain itu, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi secara tegas akan memberikan sanksi kepada sopir yang memalsukan dan merusak stiker nomor lambung tersebut. Saksi yang diberikan berupa pelarangan operasional angkutan pada mobil tersebut. Nah itu, nah jadi di stiker ini ada kode barcode. Kode barcode ini nanti isinya adalah data kendaraan ya. Dan juga termasuk perusahaan tambang atau perusahaan transportir ataupun pelabuhan di mana hal yang batu bara itu dilaksanakan. Jadi ini insya Allah tidak bisa ditiru lagi karena satu CR barcode itu hanya untuk satu kendaraan. Tidak boleh dipakai oleh kendaraan yang lain. Jadi kodenya satu barcode untuk satu unit kendaraan. Tidak bisa dipalsukan ya? Tidak bisa dipalsukan ya. Penerapan gancil genap dinilai tidak efisien oleh ditelantas Polda Jambi. Ditelantas peminta Pemprov Jambi fokus untuk penataan kuota angkutan patu bara. Dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas saya undur diri. Sampai jumpa. Direktur Lalu Lintas Polda Jambi, Kompos Pol Davi, menganggap penarapan kebijakan gancil genap yang akan diperlakukan pemerintah Provinsi Jambi bagi truk batu bara dinilai tidak efisien. Hal ini dikarenakan pemberlakuan gancil genap tersebut dikhawatirkan dapat memicu timbulnya permasalahan baru. Menurut Davi, terdapat beberapa permasalahan yang dikhawatirkan terjadi bila kebijakan ini diperlakukan. Selain tidak ditetapkannya pihak yang mengawasi, dengan diberlakukannya kebijakan ini dikhawatirkan akan menimbulkan kemacetan saat pemeriksaan hingga sanksi yang diberikan bagi pengendara yang melanggar. Sementara Davi meminta Kepala Pemerintah Provinsi Jambi untuk lebih fokus kepada kuota angkutan batu bara di Provinsi Jambi. Ini dilakukan guna meminimalisir terjadinya kemacetan di Provinsi Jambi. Lalu kita sudah laksanakan penempahan striker jumlahnya 11.400. Nah ini yang 11.400 itu kalau menurut analisa kami dari Pemerintah Provinsi Jambi itu cukup tinggi. Jumlah angkutan yang diizinkan untuk operasi penempatan batu bara. Saya tapi juga sudah berkurang dengan Pak Kadi Soek, baiknya itu di kuotanya dikurangi daripada 11.400. Dengan maksud apa? Ya kita melihat kemampuan pelabuhan tadi, atau mungkin ada perusahaan yang tidak lewat jalan umum, ya barangkali jumlahnya berapa. Sehingga mungkin kalau diperkirakan jangan sampai 11.400, cukup 8.000 atau paling tidak 9.000. Selain itu, polisi meminta kepada seluruh sopir truk batu bara agar mematuhi peraturan saat berlalu lintas. Dengan tidak melanggar rambu lalu lintas hingga melengkapi izin dokumen saat berkendara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!